Halo guys selamat siang semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semua Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat skema amplifier Hai dan membuat amplifier yang bermutu Hai nge-ake ya jadi ini bagian pertama ya Hai jadi di sini saya tidak Tidak akan berteori-teori ya Ayo kita Ayo Jodho poin saja ya jadi secara istilahnya dalam teknik elektronik itu secara praktis Tentu saja kita harus memiliki dasar-dasar ya Tapi kita di sini tidak membahas tentang dasar-dasar yang terlalu mendasar ya Ibaratnya kalau yang selama ini udah umur 30 tahun ya Hai tapi tidak tidak me tidak tahu apa itu transistor ya Hai apa itu kapasitor apa itu resistor umurnya udah 30 tahun ya tapi enggak tahu apa itu transistor Nah itu enggak bisa rasanya untuk mengikuti tutorial saya ini ya jadi paling tidak sudah mengenal apa itu transistor resistor kapasitor dan ini ada rumus ya ini rumus walid dan baku di dunia untuk listrik ya baik itu listrik AC maupun listrik DC ya Nah jadi di sini ada namanya V ya tegangan tegangan itu adalah harus dikali resistansi ya nanti satuannya volt ya kalau tegangan itu satuannya volt ini satuannya ampere nah ini nih jadi ini ini turunannya bolak-baliknya ya jadi rumus yang ini ya ini rumus kircov ya sebetulnya ya Nah jadi dia dibolak-balik aja harus sama dengan tegangan tegangan dibagi resistansi 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 sama dengan tegangan dibagi arus satuannya Oh udah begitu seterusnya ya Nah jadi kita menggunakan ini harap dihapal ya di luar kepala ya karena kita akan mulai dari tingkat yang paling sederhana saya akan berikan pemahaman nah langkah-langkah dasar untuk membuat amplifier yang bermutu ya jadi di dalam generasi saya ya itu nantinya saya akan memberikan sedikit-sedikit hal yang terkait kepada part yang selanjutnya begitu jadi maksudnya part-part yang lebih mendetail ya Nah jadi dalam menggambarkan ini saya akan memberikan berbagai wawasan yang penting konteksnya kita membuat skema bagaimana kita membuat menghitung sendiri skema ya Oh dengan tujuan berkualitas ya paham ya Nah jadi ini ini ada kita patok kita gunakan acuannya satu macam transistor aja ya untuk di awal ini namanya 2SC 1815 Anda tentunya mengenal semua dia Hai tipenya NPN ya Nah itu nanti simbolnya begini arah panahnya keluar ya Nah untuk perhitungannya yang pasangannya yang PNP ya Nah itu nanti gambarannya sama aja cuma arah arusnya yang berbeda ya Nah Nah untuk memudahkan ya untuk memudahkan bagaimana kita meraciknya itu ya meraciknya satu demi satu ya Nah kita sebaiknya mengacu kepada satu macam tipe aja dulu misalnya kalau PNP PNP aja semua gitu maksudnya yang yang kita bicarakan jadi saya harap disini agar dimengerti artinya ya disini kita menggunakan NPN ya jadi harap jangan disela harap jangan dicampur adukkan bagaimana kalau PNP PNP yang begini 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 ya nah jangan ya itu cara belajar yang tidak sistematis ya Hai kalau ini sudah tuntas ya itu ibarat membalikkan telapak tangan kalau kita menggunakan ini jadi dipahami dulu ini baru kita membuat argumen-argumen atau bagaimana begini Bagaimana begitu akan begitu guys caranya Oke ya Hai 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 jadi Hai ini dasar ya dasar kita mengenali yang namanya transistor ya Hai kalau tipe silikon eh eh ya kalau bahannya silikon ya Hai itu kita udah tahu ya bias untuk Hai nyawa dia maju artinya nyawa dia baru hidup itu kalau diberi tegangan maju Hai artinya tegangan yang sesuai dengan arah panahnya ini kalau dia NPN berarti di sini kita kasih positif lebih positif daripada ini emitter itu namanya tegangan maju Hai nya Hai di dalamnya ini ada jangsen namanya ya Hai jangsen maju untuk NPN itu berkisar antara 0,5 volt sampai 0,75 ya kalau 0,75 itu kondisinya sudah sangat menghantar di dalamnya guys ya Nah jadi sebetulnya dia 0,5 0,55 volt ya maksudnya itu dia sudah mulai hidup nah jadi sudah diberi bias maju bias maju istilahnya bukan bias mundur kalau bias mundur nggak ada bias mundur itu nggak ada ya yang ada itu tegangan mundur jadi kalau dia ndak bekerja kita beri tegangan tapi dia ndak bekerja itu itu bukan bias namanya guys Nah jadi harap dicomkan ya jangan salah kaprah kita menggunakan istilah-istilah teknik bias ya Hai jadi yang namanya bias bias ya nggak ada bias mundur itu bias itu adalah eh eh apa namanya ya bias bias itu menajuan supaya acuan tegangan supaya dia menyala gitu nah tapi kalau tegangan mundur ada ya tapi bukan bias lagi namanya ya guys ya nah pahami ya guys ya ya kan banyak itu istilah-istilahnya dikasih bias mundur katanya dan lain sebagainya Nah itu orang yang yang sebetulnya kita belum memahami ya secara detail apa itu transistor Hai Oke guys kita lanjut ya jadi kalau transistor ya silikon itu base majunya 0,6 ya sampai 0,75 lah gitu sekitar itu sekitar itulah ya ada namanya nanti jenis transistor germanium ya nah germanium itu sekitar 0,2 volt biasnya ya guys ya nah baru dia menyala ya Hai paham ya kira-kira yaitu nggak usah kita bahas tentang itu saya cuma ingin sekedar memberitahu bahwa kalau silikon itu kan 0,6 nah sekarang kita patoklah 0,6 aja udah ya ini kan namanya kita eh eh apa namanya eh eh belajar dan langsung kita memahami situasinya langsung di dalam praktek ya Oh ya jadi nanti yang anda butuhkan itu adalah kalkulator ya kalkulator satu harap disediakan di sini saya nggak bisa karena saya nggak punya kalkulator Nah jadi ini sudah saya coba cari-cari tadi untuk bahannya narasi ya udah jadi kalkulator saya akan di HP jadi kalau HP nya pakai untuk merekam nggak bisa ya kan nah jadi nanti anda butuhkan kalkulator kertas buram dan kemudian ini harus di udah diafal ya guys ya nah oke jadi dalam dalam kita mulai membangun orang kayaan itu guys ya kita harus pahami dulu karakter bias harus harus untuk biasnya bagaimana dari mana datangnya ya kemudian di emitternya bagaimana bagaimana ya kan nah sampai ke drone ya bagaimana nah kemudian di kolektor juga bagaimana ya kan nah jadi Hai begini guys ya Hai simple Hai praktisnya ya kalau kita membangun suatu suatu pre-amp ya nah jadi ini kita kalau pakai transistor kecil-kecil ini kita berbicara tentang penguat depan terhadap sinyal yang halus-halus ya seperti dari gitar dari mic ya atau dari laptop ya sebetulnya dari laptop itu kan sudah aktif ya laptop itu ada mesinnya organ keyboard ada mesinnya nah itu sebetulnya sudah kategorinya sudah sinyal sedang lah gitu kalau yang sinyal kecil itu istilahnya yang dari sumbernya itu yang pasif seperti mic ya mic dinamik ya yang pakai kuil bukan mic wireless kalau wireless itu kan ada radionya ya guys ya radionya itu sudah sama dengan keyboard sudah sama dengan laptop ya sifatnya sudah aktif kalau yang aktif itu berkisar kekuatannya output sinyalnya itu sudah sampai 5V rms ya itu sudah 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 besar sebetulnya ya jadi sekarang ini sumber sinyal yang kecil-kecil itu kita sebut dengan preamp memang preamp itu bisa digunakan untuk keyboard ya walaupun sinyal masuknya itu besar nah masuk ke preampnya itu nantinya diturunkan ya nah di perkecil kalau masuknya 5V nanti dijadikan lebih kecil ya ada pembaginya di dalam tapi itu nanti ceritanya eh nantilah ya kan sekarang kita pahami dulu bagaimana untuk membangun perangkaian ya nah pertama itu kita tentukan tegangan catu ya tegangan sumber berapa yang mau kita gunakan misalnya 10 pol misalnya 12 misalnya 15 ya guys ya nah itu dulu kita tentukan ya di atas kertas ya kemudian kita ingin membuat ragamnya bagaimana nah nah jadi ragam bangunan transistor ini itu kan macam-macam ya guys ya nah disini kita akan mempelajari dari awal secara praktis ya guys ya nah secara praktis untuk mengenal ini dulu ya nah jadi seperti ini ini kan biasnya dapat dari catu langsung ke sini ya guys ya nggak ada R basis ke ground nggak ada ya inilah yang jadi R basis namanya ya guys nah tapi ragamnya ini ragamnya istilahnya apa ya saya lupa ya nggak usah nggak usah jadi masalah ya yang penting banyak polanya untuk memberi bias terhadap ini ya ada yang self-self bias ya nah itu nanti resistor ini kesini guys jadi ngambilnya dari kolektor dia nah begitu nah itu lebih stabil nanti perhitungannya artinya apabila ini terlalu menguat otomatis kan ini tegangan disini nanti di kolektornya ini menurun karena ada resistornya nah karena menurun supply ke basisnya jadi ikut menurun nah itu untuk menjaga kestabilannya nah tapi nggak usah itu kita ini ya sekarang yang gambar yang ada di kita ini jadi kuncinya ya kalau anda ingin membangun circuit anda memulainya itu bukan dari depan guys ya anda memulainya itu dari emitor nah apa maksudnya nah kita kan objeknya kan amplifier ya amplifier amplifier ya kan nah jadi di dalam amplifier itu kan ada bagian-bagian 3 bagian ya nah 4 sebetulnya 4 bagian bagian nah itu biasanya ada yang bentuknya sederhana ada yang bentuknya nantinya differential nanti kita bahas di topik di bagian selanjutnya ya nah itu preamp nah kemudian preamp ini nanti guys dia akan menggerakkan namanya itu dripper ya nah dripper itu nanti yang akan mengemudikan bagian akhir bagian di belakang ya nah setelah bagian dripper itu nanti ada namanya buffer nah buffer itu penyanggah maksudnya penopang daripada transistor akhir yang untuk powernya nah jadi sebetulnya dia ada 4 bagian ya guys nah saya ndak memakai istilah-istilah atau teori yang rumit-rumit ya nah kita katakannya ini bagian terdepan sekarang yang kita bicarakan nah dalam membangunnya nanti apakah dia ragamnya menggunakan differential dan lain sebagainya ya ya nanti bisa jelas tergambar setelah anda paham ini dulu perhitungannya jadi yang anda pegang ya adalah ketika anda membangun sirkit anda tentukan dulu bagiannya dimana bagian priam kah bagian dripper pendorong kah bagian buffer penyanggah kah atau bagian n final nah kalau untuk bagian priam ya itu lazimnya nah arus disitu sangat kecil guys ya sangat kecil ya berkisar artinya di emitornya itu ya itu berkisar ya kurang lebih hanya 1 mA 1 mA ingat ya ini kita bicara untuk amplifier ya guys ya nah nanti bagian di repair lebih besar sedikit ya atau sama atau lebih besar nanti nanti saya jelaskan ya di bagian-bagian berikut ya sekarang kita pahami dulu bagian differential apakah dia ragamnya differential apakah dia single differential atau double differential atau seperti ini misalnya ya nah itu lazimnya itu harus di emitornya itu 1 mA nanti kalau diterapkan pada tegangan yang lebih tinggi misalnya 30V ya nah kita akan harus menjaga dia ini jangan sampai panas nanti ada saya berikan link untuk data sheet komponen ya beberapa link nanti dengan data sheet itu silahkan anda cek 1815 ini VCE namanya ya itu batas maksimal yang diizinkan pabrik ya kemudian ada di situ IC IC itu arus maksimal yang boleh mengalir di kolektor dan emitor nah jadi kita dalam membuat amplifier bermutu ya yang noise nya kecil ya kalau untuk arus kita harus berada di bawah sepertiga dari maksimal rekomen pabrik kalau pabriknya bilang setengah ampere kan 500 mili ampere ya nah kita harus sepertiganya berapa misalnya katakanlah satu 150 mili ya 150 mili nah kita harus membuatnya itu bekerja kita set ini kita rancang cuman 50 mili ampere paham ya maksudnya nah itu satu yang kedua ya kan ada CE ya tegangan antara C dengan E ya dikali dengan arus yang ada di saat itu hasilnya adalah disipasi panas dari transistor ini jadi PO disipasi daripada ini power disipasi istilahnya daripada transistornya nah itu rumusnya ada saya jelaskan di konten yang lain itu ya kapan transistor final itu panas kapan dia paling panas kapan dia mau dingin ada itu kontennya silahkan dicari ya itu untuk transistor final karena saya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat ya bahwa kebanyakan anggapan mereka itu salah ya yang tertulis what di data sheet itu bukan what kerjanya bukan what kerja dari setiap transistor yang ada di data itu ada kan satu nanti itu parameternya tertulis what katanya itu bukan what kerjanya tapi what yang diizinkan pabrik ketika dia bekerja nah dalam dia bekerja itu kan kerjanya kan gelombang bolak-balik ada juga kerjanya DC kalau di adaptor nah itu batas maksimal yang diizinkan pabrik kalau kerjanya sendiri bisa jauh bisa lima kali lipat daripada yang dibikin di data sheet ada saya jelaskan di konten itu silahkan di anda simak kontennya itu ya guys ya nah jadi kembali kita ke sini tadi sudah saya bilang jangan sampai melebihi dari 30% dari arus rekomendasi pabrik nah kemudian disipasinya disipasinya jangan melebihi 50% dari rekomendasi pabrik kalau lebih kecil ya bagus kapan disipasi itu terjadi nah ketika anda sudah merancang ini ya udah selesai pericuangannya anda cek ya nanti ketika dia bekerja maksimal dengan arus bagus kalau mungkin kondisi stasioner ya mungkin cuman disini CE disini katakanlah ada 10 pol 1 miliampere dikali 10 pol nah ini kan saat dijadikan ampere dulu guys 0,001 kan begitu nah dikali ini nah kan kecil masih wattnya ya nah oke bagus jadi kalau ada kalanya ini nanti kan kita membuat di ampli itu kan bagian depannya itu nanti ada tegangan itu sampai 45 sampai 60 nah disitu baru dia terasa pengaruhnya nanti guys kalau disini kita bikin 1 miliampere ya kemudian tegangannya sini sampai 60 itu kondisi disipasinya cukup berarti guys nah jadi kita harus pokoknya harus sesuaikan kalau arusnya jangan melebihi 30% dari rekomendasi pabrik kalau disipasinya usahakan tidak melebihi 50% dari PO disipasi yang tertulis di datasheet paham ya kira-kira ya nah itu agar kita membuatnya itu bekerja tanpa noise kalaupun ada noise itu minimal artinya kemungkinan nanti akan membangkitkan osilasi osilasi itu salah satu biang krok noise nantinya guys dan dia bisa merusak itu akan diperkuat terus sampai ke belakang nantinya paham ya nah sekarang kita kembali ke sini yang perlu dipegang adalah acuannya tentukan tegangan tentukan arus nah sekarang kalau untuk bagian depan bagian preamp ya itu rata-rata antara di emitter ya itu rata-rata antara setengah miliamper sampai 3 miliamper kita pilihlah 1 miliamper ya nah kemudian kemudian nanti kalau menurut gambar ini ya jadi bukan menurut diferensial ya pokoknya ini jadi acuan nanti agar anda mengerti ini kan ground ya nah kemudian emitter ini harus ada penghambat guys ini gunanya untuk penstabil jadi bias majunya itu biasnya itu harus di stabilkan ketika dia bekerja nah caranya itu harus ada emitter di sini 1 miliamper kita kasih misalnya 100 kita tentukan 300 ohm jadi kalau angkanya begini enggak ada kode di belakang itu berarti dia ohm guys ya kecuali begini 1K ya nah sama juga nano misalnya kan nah tapi kalau tanpa apa-apa ini kapasitor misalnya dia tulis misalnya 4,7 nah itu berarti dia mikroparat paham ya guys nah kalau ini enggak ada angka ini kan sampel nanti saya cerita ini apa maksudnya nah sekarang ini kita beri 100 ohm kita beri 100 ohm pakai rumus ini tegangan adalah arus dikari R berarti 1 nah ini ini arus kita jadi perkaliannya di sini guys tetap arus kita jadikan dulu itu kondisinya itu ampere standarnya kan berarti 0,001 ya 0,001 kita kalikan dengan ini guys 100 hasilnya ini 0,1 pol ya ini tegangan di sini guys ya 0,1 ya nah nah tadi saya bilang untuk menstabilkan di sini kan anggaplah 0,6 ya kalau arus kuat semakin kuat ya otomatis nantinya keluarnya di sini kan ini arus basis nanti di perkuat sekian kali tergantung dengan namanya itu HFE jadi setiap transistor itu ada HFE nya ini adalah faktor faktor dasar penguatan maju ingat ya penguatan maju dari setiap transistor nah jadi penguatan majunya itu terhadap yang namanya arus DC kalau kerja sinyalnya ya kerja sinyalnya penguatan sinyal itu nanti ditentukan oleh ragam keseluruhan jadi bukan ditentukan oleh ini guys paham kira-kira ya jadi ini adalah penguatan arus maju jadi arus maju itu atau tegangan maju itu itu itulah yang tadi yang kita bilang bias 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 jadi bias itu adalah sesuatu yang yang menghidupkan yang maju kalau bias mundur itu enggak ada kan tadi sudah saya katakan bias mundur enggak ada yang ada tegangan mundur tegangan mundur tegangan mundur itu kalau di transistor nanti akan mempengaruhi bias majunya tapi itu nanti di pelajaran lain nanti kita sekarang ini ada HFE ini nilainya beda-beda guys di setiap transistor ada yang nilainya cuma 40 ada 50 ada 200 ada 400 ada 500 kali maksudnya ya nah ini 200 kali ya kita anggap ini misalnya contoh maksudnya kalau disini di emitternya ini arusnya 1 miliampere Anda cari di kalkulator bagi 200 akan ketemu disini akan ketemu ini 5 mikroampere nah mulai paham ya kira-kira jadi kita mulai bergerak itu dari emitter guys kita yang menentukan paham ya nah itu nanti ceritanya bisa dibuat kalau udah jadi kita bisa menghitung dari depan apalagi kalau ini ada lanjut kesini ini ya gampang kita mencarinya menghitungnya tapi sekarang yang sesuai gambar ini aja dulu ya guys ya nah jadi sini kan ada ini kotak kosong kita belum tahu resistornya berapa nah ini sudah kita tentukan di atas kertas 100 Ohm ini 1 miliampere maka ini 0,1 ya guys ini kita nggak tahu ya di data set itu nggak ada ini kadang-kadang ada kadang-kadang nggak tapi Anda nggak usah terpaku kesana ya nah Anda nggak usah terpaku kesana Anda bisa berandai-andai aja maksudnya begini guys rata-rata transistor yang kayak begini ini yang untuk kecil-kecil beginilah ya rata-rata itu guys itu sekitar 150 sampai 250 AFE-nya ingat aja itu ya jadi dalam kita setiap bekerja ya kan kita nggak ngukur ini berapa AFE dia bisa diukur guys nanti kapan-kapan ada konten saya atau konten yang berikut bagaimana mengukur ini andai kata kita nggak punya tester ukurnya kalau ada tester ukurnya itu bisa ada pakai angka ada pakai jarum gampang kan nah tapi bagi yang tidak punya bisa diukur gampang tinggal ada kalau kalkulator nantikan diukur nanti ininya nah terpasang dengan baterai dan lain sebagainya di diukur arus emitternya berapa kalau kita mengukur arus kan diputus disilipkan disitu tester nah ternyata emitternya sekian nah kemudian sambung lagi kita ukur disini harus pakai digital kalau mikro ya guys nah kalau mikro itu harus pakai digital ya digital yang lebih tinggi lah mungkin speknya kalau digital yang rendah speknya mungkin nggak bisa mikro ya guys ya nah nah jadi sebetulnya gampang untuk mengukur ini cuman kita nggak perlu kita pakai yang praktis ya guys paham ya nah kita jadikan dulu proyeknya itu nggak bakalan berasap ya walaupun kita ambil nilai-nilai praktis aja dulu nggak jadi masalah nanti setelah semuanya jadi baru kita revisi semakin sering anda praktek proses revisi itu akan semakin sedikit semakin jago anda semakin pengalaman anda membuat skema yang rumit-rumit boleh jadi tidak perlu lagi revisi-revisi itu saya rasakan saya sejak tahun 80-an sudah bergaul dengan namanya skema 81 saya sudah bikin skema sendiri 83 saya sudah bikin receiver parabola gelombang 1,2 giga downlink jenis gelombang C 85 saya beralih ke frekuensi audio saya mencari teknik yang teknik audio kelas atas yang belum ada di dunia nah itulah saya jadi semakin sering kita makanya saya bilang semakin sering kita praktek kita akan semakin mendapatkan apa itu istilahnya feeling apa feelingnya feelingnya itu begini ini komponen itu kan gak ada yang yang pas ya seperti resistor kita pasang 100 Ohm ini gak benar-benar 100 Ohm kita harus ukur pakai digital mungkin dia 105 mungkin dia 95 sementara kita gak sampai ngukurnya kayak begitu guys paham kan kita pokoknya asal beli 100 Ohm yaudah kita coba pasang trap kita hitung kalkulator harusnya segini nah disitulah nanti timbulnya repisi gak masalah yang penting anda pahami semua sehingga nanti feeling itu anda sudah langsung menentukan di atas kertas ya nah ini harus sekian Ohm karena komponen yang begitu kondisinya begini yang begitu begini nah itu maksud saya yang namanya feeling paham ya nah oke kita lanjut jadi sekarang sudah ketemu ini 0,1 Pol ini majunya 0,6 0,6 tambah 0,1 kan 0,7 paham ya 0,7 itu sampai disini guys ya dari sini dari basis sampai ke sini 0,7 10 Pol kurang 0,7 berapa 9,3 gitu kan gitu kan nah setelah ketemu 9,3 kita anggap aja ini 200 HFE nya 1 mA bagi 205 mikroampere 5 mikroampere ya untuk menemukan nilainya ini resistornya berapa disini ya kira-kira 9,3 kita bagi ini guys pakai kalkulator nanti akan ketemu ini 1.860.000 ohm ya kan nah di toko kan gak ada jual ini yang begini ohm nya ya gak apa-apa gak usah dulu kita ini ya gak usah dulu kita bingung ya nah 1.8 60.000 ohm kita bisa pasang disini 1.8 mega gitu kan gampang kan paham ya kira-kira maksud saya nah gitu guys cara-cara kita mempergunakan rumus ini ya dalam membangun ini yang penting step nya pertama kita mulai dari emitor paham ya nah sekarang emitor berapa penguatan yang penguatan untuk sinyal ya nah ini nantikan sinyal kita masukkan disini berapa kali sinyalnya ingin kita perkuat seribu ya boleh kalau seribu kali ya dengan kondisi yang begini ini kan belum kita tambahin komponen lain ya guys ya nah berarti seratus ini kita kali seribu seratus ribu kilo eh seratus seratus ribu ohm seratus ribu ohm itu seratus seratus k kan begitu guys ya seratus k saya jadi malah saya jadi bego ini ya oke seratus kali seribu seratus ribu ohm nah seratus k nah sekarang coba anda kalikan ya seratus ribu dikali dengan satu mili ampere berapa jadinya apakah mungkin anda kasih disini seratus 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 apa namanya seratus k apakah mungkin jangan-jangan nanti tegangannya itu melebihi satu jadi kita yang wajar-wajar aja ya maksudnya jangan langsung melonjak seribu kali wah jangan ya itu rata-rata ya ini saya kasih tahu ya namanya preamp apalagi yang berkualitas itu nggak boleh ada pemaksaan pemaksaan gain di bagian terdepan dari ampli atau di aksesori-aksesori lah ya tone control lah apa namanya ya namanya preamp apa gitu disitu penguatannya itu maksimal itu kisaran 200 kali atau 250 kali guys setiap tingkat paham ya kira-kira makin ke belakang nanti tingkatannya itu penguatannya itu hampir nggak ada nanti kita bahas itu di part-part selanjutnya ya kan sekarang pahamnya aja ini step by step nah jadi yang wajar-wajar aja kalau disini tingkat pertama ini ya mungkin 30 kali atau 50 kali jangan neko-neko langsung seribu gitu ya 100 kali juga boleh ya nah 100 kali ini berarti kan 10 kilo disini 100 kali 100 10k 10k anda kali ini apa mungkin apa mungkin tegangannya itu nggak terlalu besar gitu jadi disesuaikan kapan butuhnya disesuaikan di titik ini di titik ini paham ya pahami di titik ini usahakan agar separoh catu kalau catu 10 usahakan nanti tegangan disini terukur 5 pol nggak harus pas saya akan bilang ya sekitar pertengahan dari catu apa disini 7 apakah disini 3 4 nggak apa-apa itu wajar usahakan ya pertengahan paham nah gitu triknya guys ya ya gampang aja kalau misalnya kalau misalnya disini 1 mili ampere dikali berapa disini agar terjadi 5 5 pol ah kali berapa kira-kira kira-kira saya nggak punya kalkulator ini 1 mili 0,001 maka jadi 5 pol berarti dikali dikali 4,7 5k 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 5.000 ini 0,001 guys 0,001 kali 5.000 ayah ya jadi sekitar 5 kilo kalau 5 kilo anda pasang berarti sekitar sini 5 antara dari ujungnya ujungnya itu nanti terjadi tegangan 5 pol nah kan begitu paham ya kalau 5.000 kalau anda pasang disini kan nggak ada jual 5.000 di toko yang ada 4.700 4K7 nah begitu caranya guys ya nah setelah ketemu berapa disini misalnya kalau kayak gini 1K disini 100 berarti penguatannya ini 1000 bagi 100 berapa 10 kali guys ya itu penguatan sinyal 10 kali anda masukkan disini kecil hasilnya disini akan disini disini hasilnya akan 10 kali lipat jadi nggak ngapa-ngapa hubungan dengan ini tadi jadi ini bias maju bias artinya nyawanya artinya apa namanya faktor penguatan majunya dalam keadaan DC ya harus DC paham ya kalau untuk sinyal nanti lain lagi perhitungannya kan udah saya bilang tadi tergantung dari sirkuit nah kalau disini 1 kg disini 100 berarti 10 kali kalau 4K7 disini 100 berarti 47 kali paham ya kira-kira berarti lebih besar penguatannya misalnya pulumenya sama segitu kalau disini anda kita pasang 1 kg itu agak kecil nanti disini kalau anda pasang 4K7 nah itu 47 kali berarti guys ya nah paham ya kira-kira tadi udah sampai kita bagaimana menemukan R disini untuk bangun yang begini nanti ada bangun yang lebih hebat sekarang saya memberi dasar dulu pengenalan yang pertama saya memberitahu kuncinya dalam kita membangun itu kita harus mengawali dari emitor kenapa kan untuk urutannya tadi kan nah dengan itu nanti kita bermain untuk yang lain-lain ya nah jadi kalau ini ini kan ada kapasitor kenapa diberi kapasitor kenapa nggak langsung aja dari luar nah mungkin ya sumbernya itu atau yang lain itu ada DC jadi kalau ini kita konek langsung ya atau cuma dikasih resistor aja gitu misalnya nah itu nanti DC yang disini tetap bisa nyambung nyambung kesini mempengaruhi kondisi DC disini makanya fungsi kapasitor untuk dekopel namanya dekopeling memutus hubungan antara satu blok dengan blok yang lain nah itu gunanya kita beri juga disini ya jadi fungsinya untuk dekopel terhadap arus DC sementara ada juga fungsinya sebagai kopel terhadap sinyal jadi kalau sinyal itu lewat yang ditahan yang nggak lewat itu DC paham ya jira-jira jadi disini misalnya lima pol lima polnya itu nggak pergi kesini ke bagian lain tertahan disini tapi sinyalnya yang pergi nah paham ya kira-kira oke kita sudahi part satu ya ini perkenalan ya saya jamin anda akan bisa membuat skema yang bermutu untuk amplifier sekaligus anda akan saya bimbing untuk mantap membuat amplifier ini remeh ini 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 ragam begini kecil aja tapi anda harus tahu ini makanya saya ceritakan nggak semuanya nah penonton atau pemirsa itu nggak semuanya yang 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 akan memahami jadi artinya kita mulai satu-satu pakai transistor yang gampang ini banyak dijual nah jadi gunanya ini untuk memahami dulu kita belum terjun lagi ke pertempuran mungkin besok atau dosa ya oke guys ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh